Intro Hai guys kembali lagi dengan saya Aldo Imsomnia Channel yang membahas fakta sejarah dan informasi sejarah terkini Seperti yang diketahui keturunan-keturunan mantan pemberontakan Partai Komunis Indonesia Tidak banyak yang sukses Malahan setelah kejadian 1965 Sebagian anak-anak PKI masih terbilang sangat kecil Sebagian dari mereka ikut di penjara bersama keluarga yang tersangkut PKI Kehidupan anak-anak mantan pemberontakan PKI sangat susah, terasing, dan dijauhi oleh lingkungan sekitar Memasuki usia dewasa, mereka juga tidak diberi kesempatan untuk bekerja di pemerintahan ataupun swasta Biasanya mereka tersandung di kartu tanda penduduk mereka yang dilabeli dengan tulisan ET atau ekstapol Yang menandakan mereka adalah anak-anak dari keturunan pemberontakan PKI Namun ada juga beberapa anak-anak dari pemberontakan PKI yang berhasil mencapai karirnya Selamat datang di Tatiana Lukman, militant Indonesia Tatiana Lukman M.H. Lukman atau Muhammad Hatta Lukman atau Lukman adalah tokoh komunis Indonesia Ia adalah wakil ketua sentral Komite Partai Komunis Indonesia Lukman memiliki seorang putri sulung yang bernama Tatiana Lukman Saat ayahnya dieksekusi, Tatiana masih sangat kecil Ketika terjadi peristiwa G30 SPKI, Tatiana diungsikan ke Tiongkok Namun 8 tahun kemudian terjadi revolusi di Tiongkok Sehingga Tatiana pun pindah ke Kuba dan berhasil menyelesaikan kuliahnya Dia sempat bekerja sebagai guru bahasa Perancis di Institut Tourism Havana Kuba selama 12 tahun Setelah itu Tatiana pindah ke Belanda Dan sampai hari ini bekerja sebagai sales konsultan di sebuah perusahaan multinasional di Amsterdam Tercatat, Tatiana Lukman menuliskan buku berjudul Pantai Rei Yang menceritakan perjalanan keluarganya yang tercerai berai akibat dikejar oleh tentara Indonesia Di tahun 2014 Tatiana datang ke Indonesia untuk mempromosikan ketiga bukunya Yaitu Pantai Rei, Pelangi, dan Alternatif Mereka adalah orang-orang yang survive sepanjang puluhan tahun Untuk tetap bisa hidup, tetap berpikir jernih, tetap mempunyai jiwa besar Nama saya Ilham Aidit Ilham Aidit Ia juga pendiri pendukung forum Silaturahmi Anak Bangsa atau FSAB Saat ini Ilham Aidit adalah ketua wilayah tiga Partai Buruh Dan ia juga tercatat pernah ikut dalam proyek rekonstruksi Aceh Ilham Aidit pernah membintangi sebuah film dokumenter Yang berjudul Menyemai Terang Dalam Kelam Film ini menceritakan tentang perjalanan hidupnya Kisah hidupnya berliku Meski kemapanan kini telah diraihnya Ripka Ciptaning Proletariati atau Ning harus merasakan diskriminasi Lantaran diketahui sebagai putri mantan anggota Partai Komunis Indonesia Ripka Ciptaning Ripka Ciptaning adalah seorang politikus Indonesia Ripka Ciptaning adalah ketua Komunisi IX DPR RI Dari praksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Periode 2009 sampai 2014 Ia merupakan anak dari Raden Masuripto Condro Saputro Yang merupakan anggota biro khusus PKI Dan juga merupakan keturunan Rasungan Solo Atau Paku Buwono Ayahnya adalah seorang pengusaha pabrik paku yang sukses Namun setelah kejadian 1965 Ayahnya diculik dan hilang Ripka Ciptaning diketahui memiliki keturunan dari PKI Karena buku yang diterbitkannya Yang berjudul Aku Bangga Menjadi Anak PKI Yang saat itu menghebohkan media masa Saat ini Ripka Ciptaning merupakan salah satu anggota Komisi IX DPR RI Oki Asokawati Oki Asokawati adalah seorang model pemeran pilim, pembawa acara, dan politikus Indonesia Lahir 6 Maret 1961 di Jakarta Saat kecil kehidupan perekonomian keluarga Oki Asokawati sangat sederhana Ayahnya adalah Anwastanu Wijaya yang dipenjara karena tuduhan terlibat gerakan 30 September Namun keinginan untuk menjadi sukses tertanam di benak Oki Asokawati Kehidupan Oki barulah terbuka saat mengikuti pemilihan putri remaja di tahun 1978 Saat itu rancang busana terkenal Iwan Tirta menawarinya sebagai model Hal itu disebabkan karena Oki memiliki wajah yang menarik dengan tinggi 174 cm Setelah itu karirnya pun menanjak Menjadi pemeran pilim dan pembawa acara Di tahun 2009 Oki Asokawati mencoba perjun ke dunia politik Dengan partai pengusungnya Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Dan Oki berhasil menjadi anggota DPR RI selama dua periode Yaitu 2009 sampai 2019 Di tahun 2019 Oki mencoba menjadi caleg dengan partai pengusungnya Nasdem Dan kembali lagi menjadi anggota DPR RI periode 2019 sampai 2024